Halo Steel Lovers, ketemu lagi di channelnya Shin Muni di Shield Blade of Destiny kita kali ini baru aja nerefine, ngelebur batu untungnya Garubibo, tameng tapi kali ini kita akan ngebahas hal lain ya selain dari refine ini saya dapat pakaian polis kemarin waktu terakhir event ya hari terakhir saya sampai di 232 level dan ini sebenarnya bisa diambil di level 230 tapi karena tanggung lagi leveling ya dilewatin dikit lah ya oke ini kita mau coba refine, banyak yang bilang susah walaupun cuma sampai ke plus 7 banyak sekali yang gagal ya kalian pasti banyak buang-buang rubi ini saya juga coba ingin informasikan untuk masalah refine baju polis dan sebenarnya sih saya juga untuk baju XG itu jarang yang langsung berhasil ya kalau pun saya nempas sendiri ke XG itu pasti ke plus 7-nya selalu gagal ya aneh sekali bahkan pakai artisan ya tapi kalau pakai BRS itu pasti berhasil bro nah untuk masalah rubinya ini kita buktiin juga ya kalau untuk rubi kayaknya nggak bermasalah ya dari level seginian untuk kelas apapun ya untuk chart apapun jenisnya nggak pengaruh besar ya kecuali kalau artisan juga malahan kebalik bro kalau artisan itu 4 diamond biasanya cepat berhasil cuma untuk rubi selalu ada gagal nah ini kita coba refine saya coba baju aja dulu sama sepatu deh yang susah sepatu topi ya hampir semua lah susah pasti ngalamin gagal dulu kalau nggak pakai BRS atau BRS ya ini maksudnya nampak freelance gini langsung kayaknya saya mau cepat ya celana deh celana karena penting banget ini harus cepat naikin ini ya kualitas armornya oke udah sukses bro baju celana oke buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak ya dan yang baru main di seal BOD kayaknya kalian harus selangganan deh subscribe channel saya buat tahu hal-hal basic dasar untuk free player ya nah ini kita akan nampak pakaian gratis dari GM sampai ke plus 7 aja semoga dua-duanya berhasil ini ganti-gantian saya nampaknya baju celana baju celana ini belum gagal bro ini 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 ke plus 6 ya oke lolos bro nggak ada fail cuman diamondnya nggak tahu ya nggak mungkin orang banyak yang ngomongin kalau nggak bermasalah pakaian ini sepertinya bermasalah nah bro gila lolos plus 6 dua-duanya cuman ini kayaknya dibantai kita disini hahaha ini pengennya pakai set BRS sih tapi nggak enak juga ya teman-teman bilang kalau free itu gagal iya bener satu baju waaay oke ini semoga sukses bro wah oh my god emang bener bro susah nah ini kita udah terakhir untuk XG dari sepatu ya yang lainnya udah itu susah banget bener untuk topi itu apalagi saya tiga kali gagal untuk baju dua kali gagal dan celana dua kali gagal nah nggak tahu nih ini sepatu saya nggak pegal juga untung abis panen di Alkanes sama Sagit Tower lantai satu ruby nya oke sukses waduh malah sepatu yang saya takutin malahan langsung berhasil bro kacau ini yaudahlah kita lanjut kayaknya kita harus main-main ke Sagit Tower oke sebelumnya saya pengen coba ini dulu buka dulu petah nih dari team skinny dari zombie ternyata dapat harmonis smart face ada damage nya bro ini bro nah ini kayaknya yang harus saya pakai kemarin cuma magic power sama defense oke lah defense magic power oh ini ada double oke oke kita identifikasi dulu mungkin saya harus nyuruh temen saya untuk login pakai si Saka Hayang ya pinjam sebentar ini penting masalahnya mau pakai hunting dan saya nggak bisa farming untuk leveling dulu untuk nahan level ya di Sagit Tower biar agak panen ruby karena di Alkanes saya udah nggak bisa ini udah sedikit drop-annya oke akhirnya bang Saka Hayang aduh hati-hati bro pakai chart itu bro itu chart ini chart apa kojo main ini saya nggak pernah dapat yang bagus selain dari kotak pertama untuk ring ya ini saya pengen ring yang di pertama itu kotak boknya dapat yang bagus tuh aduh nah lumayan defense 4 HP 2 aduh lumayan bro ini yang kita pakai dan ini kita buang bright mark this ring ah untung masih ada hokinya nanti kita itu susah dapet ring kalau level kegedean ya buka kotak Klimsky ataupun golden dari Alka itu susah bro alah orang Sunda ngetik nanggita balik thank you thank you you're welcome you're welcome oke guys kita akan coba untuk boss pertama sis kue di lantai 1 ya ini agak keliling keliling tapi kalian pasti tau lah untuk lantai 1 tapi kita akan bahas tentasnya lah untuk episode selanjutnya untuk di Sagit Tower yang gila sih sekarang saya penasaran ini nggak nggak terasa juga keliling-keliling di lantai 1 sama questnya biar sampai sini itu naik 2 level bro ini untuk Templar ini mirip kayak price cepet banget naik levelnya jadi kalau main sebentar aja di candy party kayaknya cuman saya coba nahan level biar masih panen ruby saya butuh modal agak sedikit banyak ya termasuk ini kali aja dapet hal yang bagus ini kalau lagi apes saya dapetnya malahan cuman tiket tuh tip paret itu loh ada ya garing oke lumayan agak sakit saya nggak bisa solo ya karena ini ditemenin sama seorang apos jadi masih butuh doping ya kalau di solo ampun dah equip saya armornya nggak bisa karena saya mainnya sedapet-dapetnya dari game ya mungkin kalau temen-temen yang mau ngemodal ya mungkin bisa lah ya sampai tembus nanti kita bahas sampai lantai 4 lah saya jalan-jalan walaupun nggak bunuh bossnya ya bro tapi minima kalian dapet informasi yang pentingnya aja karena banyak labirin sama puzzle gitu lah untuk sampai lantai 4 itu oke ini ini saya sengaja nggak minta holy speed ya karena kecepetan ini SPD-nya saya tuh gagal terus juga karena SPD-nya ini 106 poin itu aja udah cepet harusnya di 90 enaknya buat combo kalau kecepetan juga combo susah keluar bro hati-hati kalau pakai baju polis ya jadi kalau kalian pakai baju-baju armor level tinggi yang udah bagus gitu xg jikal apalah oke udah mulai agak nyonyor dia ternyata sakit juga bro itu kemarin sempat nyoba pakai armor yang level 180-an dari Yoson masih bocor agak susah juga bunuhnya ini agak ATB dikit nah levelnya juga udah mulai tinggi lah di level 230-an semoga masih ada drop-an yang bagus kotaknya ya ini kalau hoki-hoki banget sih dapet yang goal kalau enggak ada lah kotaknya yang silper kayak ngarep ya ini usahain lah kalian kalau mau party disini bertiga ataupun berdua juga ya kalau jerk tuh cukup ditemenin price juga sama seperti saya ini udah udah bersih lah lantai satunya aduh lumayan pegal juga nih mainin komo jadi senjata senjata segitu-gitunya pengennya sih beli cuman belum ada modal harusnya beli ya yang level 230-an senjatanya oke nah dikit lagi bro ini jangan lupa kasih komentar ya kalau temen-temen ada informasi yang lebih bagus kalau enggak emang butuh informasi di seputar sage ini saya lagi seneng mainin di sage lumayan panen ruby udah dapet 8 bijian tadi keliling di lantai awal sampai lantai satu ini cuman ya gitu nggak enaknya ngasar-ngasar kalau yang belum tahu mah pasti keliling-keliling lah oke git lagi sip sip mantap aduh ini skill hand of guard ini bener-bener aduh enggak enggak mati kebos sih saya nyoba di candy kemarin bener kadang-kadang keluar sekali pukul keren bro nanti saya buat ulasannya lah ya sekalian kalau ada yang nanyain untuk masalah saget tower ini kalau alkanes kayaknya udah pas udah lewat ya di level segini kemarin terakhir main di level 222 terus 220 eh 30 saya nyoba juga dropannya udah sedikit malahan gak dapet ruby yang turun dead diamond doang yang penting kan ruby ya bro oke combo-combo aduh eh melek hampir mati nah itu dia boxnya bro ih dapet gol iya mah ini tiketnya mana dia iya hehehe lumayan ini buat modal saya harus jual duit saya udah mau habis jual 15-20 juta ya pasarannya ya kalau gak salah kalau ngeliat di elim ya gak tau isinya kayak apa cuman saya takut sial lah soalnya pernah juga dulu sih dulu buka-buka box gitu kalau level udah tinggi usahain kalau mau beli-beli box gitu level kalian masih di level 200-an ya jangan terlalu tinggi suka apes bro dapetnya kristal coba kalau enggak sampah oke deh mantap makasih banyak yang udah nonton terima kasih see you in the next episode jangan lupa kalau kalian suka dan pemain-pemain baru untuk share dan subreknya channel ku makasih banyak yang udah support dadah bye bye